Intro Ada kabar dari Fidi Aldiano nih pemirsa Katanya pacarannya itu sudah hampir satu tahun dengan Syiladara Dan katanya dia ingin berbagi gimana sih keseruan pacarannya Dan bener gak udah disuruh segera menikah Nah itu langsung kita lihat ini dia beritanya dari Fidi Aldiano Intro Hubungan asmara penyanyi Fidi Aldiano dengan sang kekasih Syiladara Nampaknya semakin mesra saja Hal itu terlihat dari akun Instagram Fidi yang mulai tak sungkan Mengunggah foto pujaan hatinya Namun banyak yang belum mengetahui awal mula dua sejoli ini bisa dekat Hingga resmi menjelin asmara selama setahun lamanya Maka seperti inilah Fidi ketika tak sungkan berbagi cerita awal mula perkenalannya dengan Syiladara Gue ketemu di satu acara di stasiun TV sih sebenarnya Tapi malah dekatnya di luar setelah gue keluar sih sebenarnya Karena emang orangnya asik Terus frekuensinya nyambung sih sama gue itu yang gue susah dapetin dari orang-orang lain sebenarnya Deket sama dia tuh kayak setahun deh kayaknya Maksudnya sebelum bener-bener kayak fix gitu Karena gue emang untuk orang dekat sama gue sebenarnya untuk yang bener-bener dekat banget tuh prosesnya butuh lama banget Karena terbiasa dari kecil gue filter untuk lingkungan sekitar tuh emang agak tebel sebenarnya Untuk berteman untuk relasi segala macam sih emang teman aja Tapi untuk yang bener-bener kayak masuk ke inner circle tuh emang bener-bener kayak prosesnya butuh yang lama gitu Jadi ya beruntung lah dia masuk ke circle ini karena berarti lolos seleksi Fidi memang menjadi salah satu selebritis yang cukup tertutup seputar kehidupan pribadinya Terutama menyangkut asmara Rupanya pria 26 tahun ini mengaku Bila ia lebih senang dikenal masyarakat lewat karya-karya yang ia hasilkan Ketimbang dikenal akan sensasi seputar kehidupan asmara Karena kita berdua kurang suka mengexpose relationship gitu Bukan karena ada apa-apa relationshipnya enggak Tapi kita karena ini ditonton sama publik Kita gak mau yang di highlight oleh publik dari kita tuh ya bukan relationship kita Tapi kita maunya dari karya-karya kita gitu Gue ngeluarin album, dia punya film baru atau segala macam Kita lebih pengen fokusnya kesana Karena menurut kita itu yang menginspirasi bukan kayak relationship gue Atau gimana-gimananya gitu yang very personal buat gue Hubungan Fidi dengan Sela memang terbilang cukup serius Bahkan kedua orang tua Fidi nyatanya setuju akan jalinan kasih sang anak Sebagai orang tertua di keluarga tak heran bila kedua orang tua Fidi Berharap bila pria kelahiran 29 Maret ini segera melepas status lajangnya dalam waktu dekat Menyokap sih udah mulai kode-kode tapi buat gue sih gini Gue gak akan terpengaruh sama mereka Walaupun mereka orang tua gue Tapi soalnya yang menjalani nantinya gue gitu Gue gak mau ntar gue kayak membuat sebuah keputusan yang Gue buat karena ada pressure dari lingkungan Yang nantinya akan gue sesali gitu Jadi ya by the end of the day yang akan menentukan kapan dan siapanya akan tetap gue gitu Jadi ya I'll stick to that Target gue untuk nikah itu bukan target umur tapi target prestasi gue selalu bilang gitu Jadi prestasi apa aja yang udah gue accomplish by myself waktu gue lajang Itu jadi kayak apa ya namanya indikasinya, indikatornya tuh itu Dan dengan umur gue yang sekarang, umur beberapa tahun ke depan gue masih tetep ingin fokus di karir gue gitu Karir musik ataupun karir gue sebagai entrepreneur lainnya gitu Udah ada umur yang gue S3, mereka bilang ya kalau misalnya S3 ya sebaiknya keluarga dulu karena S3 lama gitu Dan biar ada yang nemenin juga, soalnya mereka tau gue S3 gak mau di Indo kan Jadi kayak biar ada yang nemenin di sana gitu Karena 5 tahun kan bukan waktu yang sebentar gitu Jadi ya itu sih, udah obrolnya lama dari sebelum-sebelum ini malah Bukannya gak yakin tapi kan we'll never know gitu Gue selalu bilang ya kita ekspektasinya gak mau yang terlalu tinggi, gak mau yang terlalu rendah juga Kita emang serius, sama-sama menghormati tapi ya we'll see makan kemana gitu Kalau misalnya emang ujung-ujungnya baik ya baik ya We awal mula 2 sejoli ini bisa dekat hingga resmi menjelin asmara selama setahun lamanya Maka seperti inilah Fidi ketika tak sungkan berbagi cerita awal mula perkenalannya dengan Sela Gue ketemu di satu acara di satu stasiun TV sih sebenernya Tapi malah dekatnya di luar setelah gue keluar sih sebenernya Karena emang orangnya asik Terus frekuensi nyambung sih sama gue itu yang gue susah dapetin dari orang-orang lain sebenernya Deket sama dia tuh kayak setahun deh kayaknya Maksudnya sebelum bener-bener kayak fix gitu Karena gue emang untuk orang deket sama gue sebenernya Untuk yang bener-bener deket banget tuh prosesnya butuh lambat Karena terbiasa dari kecil gue filter untuk lingkungan sekitar tuh emang agak tebel sebenernya Untuk berteman, untuk relasi segala macam sih emang teman aja Hubungan asmara penyanyi Fidi Aldiano dengan sang kekasih Sela Dara Nampaknya semakin mesra saja Hal itu terlihat dari akun Instagram Fidi yang mulai tak sungkan Mengunggah foto pujaan hatinya Namun banyak yang belum mengetahui awal mula 2 sejoli ini bisa dekat Hingga resmi menjelin asmara selama setahun lamanya Maka seperti inilah Fidi ketika tak sungkan berbagi cerita awal mula perkenalannya dengan Sela Gue ketemu di satu acara di satu stasiun TV sih sebenernya Tapi malah deketnya di luar setelah gue keluar sih sebenernya Karena emang orangnya asik Terus frekuensi nyambung sih sama gue itu yang gue susah dapetin dari orang-orang lain sebenernya Deket sama dia tuh kayak setahun deh kayaknya Maksudnya sebelum bener-bener kayak fix gitu Karena gue emang untuk orang deket sama gue sebenernya Untuk yang bener-bener deket banget tuh prosesnya butuh lama banget Karena terbiasa dari kecil gue filter untuk lingkungan sekitar tuh emang agak tebel sebenernya Untuk berteman, untuk relasi segala macam sih emang teman aja Tapi untuk yang bener-bener masuk ke inner circle tuh emang bener-bener kayak Prosesnya butuh yang lama gitu Jadi ya beruntung lah dia masuk ke circle ini karena berarti lolos seleksi Fidi memang menjadi salah satu selebritis yang cukup tertutup seputar kehidupan pribadinya Terutama menyangkut asmara Rupanya pria 26 tahun ini mengaku Bila ia lebih senang dikenal masyarakat lewat karya-karya yang ia hasilkan Ketimbang dikenal akan sensasi seputar kehidupan asmara Karena kita berdua kurang suka mengexpose relationship gitu Bukan karena ada apa-apa relationshipnya enggak Tapi kita karena ini ditonton sama publik Kita gak mau yang di highlight oleh publik dari kita tuh ya bukan relationship kita Tapi kita maunya dari karya-karya kita gitu Gue ngeluarin album, dia punya film baru apa segala macam Kita lebih pengen fokusnya kesana Karena menurut kita itu emang inspirasi Bukan kayak relationship gue atau gimana-gimananya gitu Yang very personal buat gue Hubungan Fidi dengan Sela memang terbilang cukup serius Bahkan kedua orang tua Fidi nyatanya setuju akan jalinan kasih sang anak Sebagai orang tertua di keluarga Tak heran bila kedua orang tua Fidi Berharap bila pria kelahiran 29 Maret ini Segera melepas status lajangnya dalam waktu dekat Nyokap sih udah mulai kode-kode tapi buat gue sih gini Gue gak akan terpengaruh sama mereka Kalau mereka orang tua gue Tapi soalnya yang menjalani nantinya gue gitu Gue gak mau ntar gue kayak membuat sebuah keputusan yang Gue buat karena ada pressure dari lingkungan Nantinya yang nantinya akan gue sesali gitu Jadi ya by the end of the day yang akan menentukan kapan dan siapanya Nantinya akan tep gue gitu Jadi ya I'll stick to that Nantinya gue untuk nikah itu bukan target umur tapi target prestasi Gue selalu bilang gitu Jadi prestasi apa aja yang udah gue accomplish by myself Waktu gue lajang itu jadi kayak apa ya namanya Indikasinya, indikatornya tuh itu Dan dengan umur gue yang sekarang Umur ratu tahun ke depan gue masih tetep ingin fokus di karir gue gitu Karir musik ataupun karir gue sebagai entrepreneur lainnya gitu Udah ada obrolan gue S3 Mereka bilang ya kalau misalnya S3 ya sebaiknya berperluarga dulu Karena S3 lama gitu Dan biar ada yang nemenin juga Soalnya mereka tau gue S3 gak mau di Indo kan Jadi kayak biar ada yang nemenin di sana gitu Karena lima tahun kan bukan waktu yang sebentar gitu Jadi ya itu sih Udah obrolan udah lama dari sebelum-sebelum ini malah Bukan yang gak yakin tapi kan we'll never know gitu Gue selalu bilang ya kita ekspektasinya gak mau yang terlalu tinggi Gak mau yang terlalu rendah juga Kita emang serius, saling menghormati Tapi ya we'll see makan kemana gitu Kalau misalnya ujung-ujungnya baik ya baik ya Aduh fotonya sih udah bawa-bawa bunga Cium-cium kening Itu juga kayaknya udah kode-kode dari Vidi Aldiano Udah ditanya katanya sama mama Udah ditanya kode-kode Pengen deh mama tuh nimbang cucu Nah biasanya kayak begitu tuh orang tua tuh Kalau gak yang Oh itu kode keras berarti Ayo kawinin, ayo nikahin Mudah-mudahan sih Kalau emang cocok ya kita doakan Ya kan Nanti juga katanya kan mau nemenin Vidi Untuk kuliah S3 di luar negeri 5 tahun Wah udah deh cocok Siladaranya juga kan acting juga Jago nyanyi juga Vidi penyanyi juga Suaranya bagus juga Kebayang punya anak Oe, oe Merdu banget pasti ya Jangan nangisnya Oke